Dan kami akan kumpulkan manusia, seluruhnya. Tidak akan ada yang tertinggal seorang antun dari pengumpulan itu. Dan kemarin kita siku bahwa apakah semua orang akan menyaksikan dasar di hari kiamat? Dan di sini ada pendapat, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan khusus orang-orang kafir saja. Kadir sana ada hadith. Jadi yang mengadami kiamat itu hanyalah syirah ulal khalq, sepuluh-puluh makhluk. Jadi kiamat terjadi, maka tidak ada yang mengatakan Allah, apalagi la ilaha illallah. Ini maka pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semua orang akan melihatnya. Dari dia yang ayat ini diseratakan khabbi, ayatnya ke-47, bahwa manusia akan dibantikan terlebih dahulu. Baru kemudian gunung dijarakan, bumi diratakan. Ya, dan mereka menyaksikan dasarnya kiamat. Di antara alasannya juga, kalau sebagian orang tidak melihat hari kiamat, mata sebuah kapal Allah subhanahu wa ta'ala sering di dalam Al-Quran menyebutkan tentang gambar hari kiamat yang sangat dasyat. Untuk apa Allah pernah mengakuti herbahnya dengan dasyatnya hari kiamat? Kalau apa yang ditakut-takuti tidak akan pernah dilihat. Ya, seperti lama musik ini, lama langkah kiri ini, yang sudah lama lebih dulu meninggal dari kita. Mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Demikian itu yang disebutkan di surah Al-Hajj, ayat yang pertama, ayat 1 dari Allah. Di situ Allah menyebutkan, Ya, seterah ini tidak boleh dengan takutlah kalian. Kepada Tuhan kalian. Dan juga di antara wujud ketakutan kita, ketakuan kita adalah takut akan datangnya menjadi diri sangat besar. Apa itu menjadi diri sangat besar? Kiamat. Ya, dia mengatakan hari ketika kalian melihatnya. Jadi disebut, kalian akan melihatnya. Nah, kita lihat syarat hari kiamat. Jadi menunjukkan semua orang yang melihat dasyatnya di hari tersebut. Ya, benar. Ini adalah kira-kira-kira-kira. Dan juga. Terima kasih.